Intro Halo semuanya, balik lagi bareng aku Rana Pramesti Di video kali ini, aku bakal bahas soal-soal ekonomi akutansi ya Jadi langsung aja simak pembahasannya Jangan lupa juga buat bantu like, komen, share, subscribe ya Biar gak ketinggalan sama video-video di channel ini Oke, yang pertama, pernyataan pada Oktober 2021 Produksi minyak sawit turun ya, disini minyak sawit turun Sehingga harga minyak goreng naik Merupakan contoh, nah disini berarti ada namanya hubungan ya Hubungan sebab akibat Nah, oke Jadi ketika minyak sawit turun, harga minyak goreng naik Nah itu disebut dengan pernyataan positif ya, ini emang hal-halan Nah kalau pernyataan deskriptif itu lebih ke penggambaran Kalau normatif, itu ada kata-kata biasanya yang seharusnya Ya, kalau pernyataan universal itu yang umum Kalau negatif itu ya yang negatif gitu ya Tapi biasanya kalau di ekonomi itu cuma dua ini nih, positif sama normatif Positif itu yang sebab akibat, normatif itu yang seharusnya, oke? Lanjut, disini dalam sistem ekonomi kapitalis Cara yang dipakai dalam penyelesaian persoalan Tentang barang apa yang akan diproduksi Berarti itu yang Ini ya, pernyataan di ekonomi itu ya Tiga W Disini what Terus ini how Sorry, bukan tiga W Pokoknya tiga pernyataan ya Ada what, how, sama for whom Ya, oke W, H, F gitu ya For whom W, H, dan F What, how, sama for whom Jadi, barang apa yang diproduksi Bagaimana cara diproduksinya Dan siapa yang akan mengkonsumsinya Nah dilakukan melalui Kalau misalnya kapitalis Kapitalis itu biasanya berhubungan sama keputusan pemerintah Karena dia itu pemerintah itu Kayak pemegang kekuasaan tertinggi gitu ya Jadi kayak gak bisa Untuk dibantu sama mekanisme pasar Kalau mekanisme pasar disini lebih ke liberal ya Gitu Jadi jawabannya yang Keputusan pemerintah Baik, kita lanjutkan ke nomor tiga Jadi disini itu Pasar yang dikuasai oleh banyak penjual Bebas keluar masuk Dan tindakan seorang penjual Tidak mempunyai pengaruh yang berarti Terhadap penjual lainnya Ini sudah jelas adalah Pasar persaingan sempurna Kalau pasar persaingan monopolistik Yaitu yang punya satu pembeli ya Kalau monopoli Dia satu penjual Dan dia susah banget masuk ke pasar Ini PLN Oligopoli dua atau beberapa penjual ya Dua atau lebih Kalau monopsoni Disini satu pembeli Oke, jadi jawabannya yang paling tepat Adalah pasar persaingan sempurna Lanjut nomor empat Fungsi konsumsi suatu negara itu C sama dengan 5 plus 0,75Y Pada saat pendapatan nasional itu Sebesar 100 Berarti besarnya konsumsi Berarti pendapatan nasional itu yang Y ya Yang Y Disini kita ganti aja Jadi 5 plus 0,75 Dikali sama 100 Jadinya adalah 5 plus 75 gitu ya Jadi adalah 80 Yang C Gampang ya Nomor lima Apabila perusahaan servis komputer Terjadi transaksi difakturkan tagihan Tagihan pelanggan Sebesar 1 juta Maka terjadi penambahan Tagihan Tagihan itu berarti adanya Piutang ya Piutang bertambah di sisi apa? Piutang bertambah di sisi debit Terus disini ada pendapatan Pendapatannya bakal diakui Tapi nanti kalau misalnya Udah dibayar gitu ya Jadi disini karena dia Ada tagihan Maka piutangnya bertambah di sisi debit Yang Oke Nomor enam Buku harian Atau jurnal pembelian Hanya digunakan untuk mencatat pembelian secara Ingat kalau jurnal pembelian itu secara Kredit aja Oke Lanjut Nah disini sebuah perusahaan konstruksi Membeli bulldozer baru Sebesar 100 juta Berarti disini harga awalnya Harga belinya Tanggal 1 Jenglari Dia tuh memperkirakan Umur ekonomisnya 9 tahun Nilai residunya 10 juta ya Dan menggunakan metode penyusutan Garis lurus Biaya penyusutannya Berarti penyusutan itu Adalah harga awalnya Si 100 juta Kita kurangi sama nilai residunya 10 juta Kita bagi sama umur ekonomis 9 tahun Jadi berapa? 90 juta dibagi 9 ya Jadinya adalah 10 juta Yang B Kayak gitu Oke gampang ya Jadi tinggal dikurangi nilai residu Dibagi sama umur ekonomis Oke nomor 8 Akun-akun yang mempengaruhi Besar kecilnya laba ditahan Nah ingat Kalau misalnya laba ditahan tuh Pokoknya laba yang disimpan Sama si perusahaan gitu ya Nanti tuh digunakan Sewaktu-waktu Kayak gitu Nah Berarti disini tuh Ada hubungannya sama Unsur di laba rugi Laba rugi tuh ada apa aja? Ada pendapatan Ada beban atau biaya Dan ada juga Pembagian dividen ya Disini yang paling tepat Itu yang Oke Ini nomor 9 Pada saat tanggal 5 September Perusahaan membeli barang dagang 5 juta ya Jadi 5 September tuh 5 juta Syaratnya 2 per 10 dan per 30 Jika pelunasan tanggal 15 September Berarti 10 hari setelah 5 September ya 10 hari ingat Jurnal saat melunasi utang Saat melunasi ya Berarti utangnya bakal berkurang Nah disini kita lihat 5 ke 15 itu kan 10 hari Ini artinya 2 per 10 dan per 30 adalah Bakal dapat diskon 2% Kalau misalnya diselesaikan dalam waktu 10 hari Dan maksimal adalah 30 hari Gitu Nah disini tuh Berarti dia masih masuk 10 hari Berarti dia bakal dapat diskon 2% Jadi 2% dikali 5 juta aja 2% kali 5 juta Disini diskonnya Coret nolnya 2 2 kali 5 10 Disini tuh 2, 3, 4 Itu 2, 3, 4 Oke 100 ribu Jadi ada diskon atau potongan pembelian Itu adalah 100 ribu Nah Berarti kalau utang dagang itu berkurang Dicatat di sisi debit ya Disini utang dagang di debit Terus dia ada potongan pembelian Potongan pembelian di sisi kredit Dan disini ada Kasnya ya Kasnya juga dia berkurang Berarti utang dagangnya Atau potongan pembelian dulu deh Tadi udah dapat 100 ribu Terus disini Berarti kasnya itu Kan 4.900.000 ya Dan utang dagangnya itu adalah Si 5 juta Oke Jadi ini Yang utang dagang Potongan pembelian Sama kas Yang menentu Yang tepat itu adalah yang Oke Gampang ya Dan ini soal yang terakhir Jenis-jenis pajak di atas Disini ada Dana perimbangan PKB, Hiba, PPH, PBB Bagian laba BUMN Yang termasuk Penerimaan pemerintah pusat Nah disini Untuk pemerintah pusat Itu ada beragam ya Contohnya disini adalah PPH, PBB, PPN Sama PPN-BM Oke Kalau daerah Disini itu ada Misalnya pajak hotel Pajak restoran Pajak kendaraan bermotor Nah berarti yang paling tepat nih Kalau pemerintah pusat Berarti PPH, PBB Terus apalagi nih PPH, PBB ya Di 4 Berarti yang ada 4nya aja Antara ini sama ini Nah kalau PKB dia daerah ya Berarti 2 udah gak masuk Disini udah pasti salah MC Berarti udah pasti yang E 3, 4, 5 Hibah juga masuk ya Hibah itu Dan bagian laba BUMN Masuk juga 3, 4, 5 Yang E Oke Udah deh Gitu aja Wah Gak terasa ya Ternyata kita bisa nih Ngerjain soalnya itu Agak cepat Nanti juga kan Agak terkendala Selama waktu gitu ya Jadi emang harus Kuasai konsepnya Dan segitu aja dari aku Kalau misalnya mau desain konten lain Aku misalnya bikin Pembahasan sosial lain Atau TPS Boleh banget dong Request di kolom komentar Biar aku makin semangat ya Thank you for watching And bye Jangan lupa like